Tempat hiburan malam PHM di wilayah Kabupaten Pasar dilarang beroperasi selama bulan Ramadan. Pelarangan tersebut guna memberikan kenyamanan bagi pemeluk agama Islam dalam menjalankan ibadah puasa. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Pasar, Angguntur menyampaikan pihaknya akan mengeluarkan surat edaran resmi tentang larangan tersebut. Menanti dengan resmi akan kami sosialisasikan surat edaran itu ke tempat-tempat hiburan malam tentang ketentuan yang harus dilaksanakan selama bulan Ramadan, kata Guntur selasa 12 Maret 2024. Dalam surat edaran tersebut, nantinya pemilik THM, karaoke dewasa, karaoke keluarga, dan pemilik cafe serta penyedia hiburan musik tidak diperkenankan membuka kegiatan usaha mereka selama Ramadan 1445 hijayah. Ketentuan ini juga berlaku bagi pemilik usaha salon dan pantitijat, mereka tidak boleh memberikan pelayanan selama Ramadan. Imbunya, ya selain itu, Satpol PP Kabupaten Pasar juga melarang pemilik usaha karaoke dan kafe hotel untuk menjual minuman keras. Nantinya, sambung Guntur pihaknya bersama instansi terkait akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat-tempat usaha guna memastikan tidak adanya aturan yang dilanggar. Bagi yang melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekaligus diberi sanksi penutupan sementara hingga pencabutan izin. Tegasnya, Guntur berharap aturan yang akan dibuat itu nantinya bisa dipatuhi semua pihat sehingga masyarakat merasakan teram dan nyaman menjalankan ibadah puasaan. Kami juga akan aktif melakukan rahasia penyakit masyarakat selama bulan Ramadan tahun ini tutup Guntur. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.